Banjir yang merendam ratusan rumah warga dan akses jalan di Kecamatan Baleendah, Dayakolot, dan juga Bojongsoang berangsur-surut kami sepagi. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk membersihkan lumpur yang terbawa oleh banjir yang memenuhi pekarangan dan juga jalanan. Banjir yang terjadi setiap musim penghujan hingga selalu merendam ratusan rumah warga dan akses jalan di Kecamatan Baleendah, Dayakolot, dan Bojongsoang berangsur-surut. Kini genangan air yang merendam pemukiman warga mencapai ketinggian 30 cm. Banjir yang berangsur-surut dimanfaatkan warga untuk membersihkan jalanan dan pekarangan rumah dari lumpur yang terbawa banjir. Meski berangsur-surut, warga tetap dihantui rasa cemas banjir kembali merendam pemukiman mengingat curah hujan berintasitas tinggi dapat mengguyur wilayah Bandung Selatan kapan saja. Kan ini khawatir gak banjir naik lagi ini kan? Tentu, pasti. Karena yang dirasakan setiap terjadi hujan itu pastilah sarap-arap cemas, ketenangan itu gak ada. Warga diimbau agar selalu waspada jika hujan kembali turun karena bisa menyebabkan sungai Citarum meluap dan merendam pemukiman warga. Rezitya Prasaja, Bandung TV